Halo welcome back to my channel Sejada Biru bersama Langit Biru kali ini gue pengen nge-reaksi video yang terbaru dari Vicky Naki ya teman-teman dan tentu kalian udah tau bakalan apa yang gue reaksi ya teman-teman dan ya ini video reaksi ya seperti biasa kalian harus nonton dulu video Vicky Naki 2, 3, 4, 5 kali baru kalian datang lagi kesini untuk ngeliat reaksi gue ya supaya nyambung gitu ya karena gue gak bakal munculin semua video hanya beberapa aja yang bakal gue reaksi apalagi ini spesial banget menurut gue ya teman-teman karena banyak teman-teman yang bilang gue ini bagian dari Vickday Vickday itu kalau kalian belum tau itu Vicky Dayana dulu waktu jaman-jaman awal Vicky naik ya teman-teman dan memang seperti sekarang dulu juga sekarang kan kita berharap Tukba sama Vicky jadian waktu dulu juga seperti itu teman-teman kita berharap Dayana dan Vicky jadian tapi takdir berkata lainnya teman-teman dan gue akan bahas itu disini sekarang di videonya dari mulai awal mungkin supaya kalian ngerti gitu apa yang jadi permasalahan setelah 1 tahun berlalu gitu ya teman-teman karena masih banyak yang gak tau akan hal ini tapi ikut-ikutan gitu ya dan ada juga yang tau tapi dia pengennya safe aja gitu mainnya safe aja dan gue mau ini sebenarnya clear gitu ya antara yang masih punya dendam pribadi atau apapun itu namanya atau ketidaksenangan secara pribadi itu bisa tuntas disini gue sih berharap seperti itu apalagi udah dibikinin video seperti ini gitu ya dan video ini tentu bukan hal yang tidak disengaja ya teman-teman ini pasti disengaja karena ini bukan video omek ini adalah video zoom ya teman-teman sesuai dengan pengakuan Vicky jadi otomatis ada pembicaraan terlebih dahulu sebelum video ini tayang atau sebelum mereka berbicara gitu apa yang mau dikemukakan Vicky apa yang mau dikemukakan Dayana ada disini jadi langsung aja kita reaksi kira-kira apa sih pembicaraan mereka ini teman-teman ya jadi sebenarnya gini aku itu sama Dayana itu dari dulu sebenarnya baik-baik aja dari dulu itu baik-baik aja tepatnya itu ketika Kazakhstan itu dulu karena ada perang gitu ya ada perang ada konflik gitu kan terus aku yang kayak eh Dayana aman gak ya gitu kan bagi teman yang baik gitu kan terus aku tiba-tiba langsung chat dia Dayana kamu aman gak? yaudah intinya dia cerita lah intinya pokoknya kita cerita segala macem aku minta maaf ke dia jadi ini spesial banget karena belum ada video-video sebelumnya yang harus diterangin dulu sama Vicky di depannya nih ya gue tau lah maksud Vicky ya dia terangin video ini karena yang di videonya mungkin takutnya ada orang salah prasangka ada orang yang baru ngefans sama Vicky terus ngomongnya lain jadi dia terangin dulu gitu teman-teman dari awal nih bahwa dia sebenernya gak ada apa-apa sama Dayana maksud gue gak ada konflik yang berarti antara pribadi mereka dengan pribadi Vicky iya mungkin class iya tapi itu gue yakin adalah salah paham karena gue liat memang komunikasi antar mereka ini gak terlalu intens ini gue liat dari percakapan mereka setelah ini gitu ya di video ini gitu tuh jadi dia minta maaf ke aku dan udah dari situ kita baik-baik aja tapi belakangan ini aku itu ada apa ya beberapa video yang nge-mention Dayana dan ada yang kayak apa ya nge-hate comment gitu masih aja ada yang hate comment ke Dayana dan aku kasian sih sama dia karena ya semua orang pernah berbuat salah men kayak aku buat salah mungkin dulu juga dia juga segala macem dan kita udah saling memaafkan gitu dan ya aku mau kalian juga lah gitu gak baik gitu loh karena setiap orang punya salah dan tapi setiap orang juga bisa berubah dan sekarang dia udah menurut aku ya udah berubah kayak udah dewasa segala macem karena mungkin dia selama dua tahun ini dua tahun ini experience oh ternyata begini ya ya bener yang kata Vicky bilang semua orang tuh bisa berubah gitu ya dan dalam satu tahun ini memang gue ngeliat mereka ini gak hanya Dayana yang berubah Vicky lu juga berubah Vicky ya mungkin tanpa dia sadari gitu ya gue ngerasanya Vicky yang dulu itu berbeda dengan Vicky yang sekarang ya karena gue juga udah lama gak ngereaksi Vicky hampir 7-8 bulan lah gue gak beransisi dan gue gak juga follow juga Dayana jadi ketika masalah itu ada dan keliatan berbelit akhirnya gue memutuskan untuk stop karena ini bakal jadi negatif buat gue juga gitu ya itu-itu gue ungkapkan ya sekarang karena gue itu bukan apa ya ya gue juga sama seperti kalian juga waktu sekarang ini ya kalau kalian baru-baru banget ini ya nge-fan sama Vicky gue juga seperti sekarang seperti kalian ya nge-fan juga sama Tukba gitu ya gue berharap Vicky sama Tukba itu jadian begitu juga zaman dulu teman-teman tapi itu different era gitu ya menurut gue cerita yang berbeda dan gue ngeliat Vicky dan Dayana dulu memang kedewasaannya belum seperti sekarang ya kalau Vicky bilang Dayana udah berubah lebih dewasa sama Vicky juga dulu juga kelihatan sama-sama egois menurut gue sama-sama apa ya ya berbeda dengan sekarang ya gue ngeliat Vicky sekarang lebih ngayomi apalagi sama Tukba ya ngayomi banget sama Tukba waktu zaman dulu semuanya Serba memang belum pernah ketemu juga ya percakapannya juga hanya sekedar ya di online aja dan ya kita berharapnya juga sama dulu seperti Tukba gitu ya sekarang gitu about life or anything man gitu kan jadi ya udah jadi tujuannya ya video ini aku pengen kestil ke kalian kalau kita aja back-back aja jadi aku pengen kalian stop untuk hate komen karena kasihan ke dianya juga nih gitu aja enjoy videonya ya ini inget ya ini perkataan Vicky bukan perkataan gue karena gue juga diserang kemarin ketika gue bahas tentang Dayana dan karena itu gue juga ngebahas karena Vicky nyebut-nyebut Dayana ngapain gue mesti haling-halingnya itu ya orang Vicky-nya sendiri kecuali kalau gue ada konten Vicky tiba-tiba gue ngomong tentang Dayana itu mancing-mancing gitu ya ini Tukba Vicky sendiri dan gue rasa Vicky juga pengen ngungkapin gitu ini banyak follower-follower-follower Vicky yang dulu-dulu nih temen-temen yang jumlahnya jutaan gue yakin itu banyak yang terpecah karena masalah ini temen-temen dan masalah ini harus diselesaikan harus diklierkan betapapun pahit itu pahit bagi kalian ya tapi bagi mereka biasa-biasa aja bagi Vicky dan Tukba mungkin tapi ya mungkin bakal bermasalah kalau tidak dibeginikan gitu ya menjalin silaturahami itu penting banget menurut gue gitu ya sangat menarik sangat menarik sangat menarik saya ingin beritahu semua kalian 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 cuma tidak tahu tapi kita sudah berkini kita sudah berkini dengan baik selama lama tapi kalian tidak tahu ya jadi kalian kita sudah berkini lagi ketika itu saya terlalu ya Yes, you are texting me, like, I followed you, but where are your account? But we have some war in Kazakhstan, so I deleted my contract for a while. Yeah, when the war happened in Kazakhstan, so I texted Diana, I was like, yo. Jadi, komunikasi mereka, kalau misalnya ini benar, terjalin setelah adanya kerusuhan di Kazakhstan ya, teman-teman. Dan gue juga nyaksiin itu, ketika itu Diana itu juga meng-off-kan IG-nya. Gue ingat banget, IG-nya di-off-kan, dan gue nggak tahu, mungkin Fikinaki care juga sama Diana. Nah, karena bagaimanapun juga, Diana ini salah satu konten Fikinaki yang paling, apa ya, yang paling besar lah. Yang belum terkalahkan menurut gue ya, sampai sekarang. Untuk konten ya, teman-teman. Untuk konten ya, jadi menurut gue sayang banget, kalau pun mereka, apa ya, berlainan jalan. Nggak seharusnya mereka saling bermusuhan, dan nyatanya mereka memang nggak. Yang bermusuhan itu yang kali-kalian ini nih, yang sok tahu atas hubungan antara Fikinaki dan Diana gitu ya. Jadi, menurut gue ini penjelasan yang penting banget buat kita-kita nih. Kalau nggak ada permasalahan yang berarti antara Fikinaki dan Diana ya. Yang mungkin terjadi adalah permasalahan kalian yang terlalu dibesar-besarkan gitu ya. Bagi gue sendiri, gue udah stop follow mereka nih. Antara Fikin dan Tugba gue udah unfollow bener. Sebenernya gue udah unfollow kalau belum-belum tahu ya. Sejak kejadian itu, ketika gue merasa, wah ini makin parah, ini gue nggak bisa lagi untuk meng-handle. Di grup gue sendiri, di Sharing Corner dulu. Dan pembahasan di Sharing Corner dulu juga udah nggak mengarah ke Fik day dan macem-macem. Karena dulu berkubu-kubu ya, teman-teman. Ada kubu Dayana only, ada kubu Fiky only, ada kubu Fik day, ada lagi kubu kopi, ada macem-macem. Gue pusing kalau gue tuh. Sehingga kita juga bertempur di Sharing Corner itu. Dan gue sampai marah sampai banyak anggota-anggota ESC itu jadi tidak sejalan waktu itu gitu ya. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk stop reaksi Fiky maupun Dayana waktu itu ya, teman-teman. Kalau kalian pengen tahu ceritanya gitu ya. Kenapa gue nggak ngereaksi gitu ya. Karena gue nggak mau terlibat dalam pertempuran yang sia-sia. Karena gue tahu ini hanya pertempuran di fans-fansnya aja gitu ya. Bukan pada Fiky dan Dayana. Gue yakin mereka punya komunikasi. Walaupun memang gue yakin mereka juga ada masalah. Gue yakin mereka ada masalah. Ya, masalah sepatu gue ya. Masalah antar manajemen, manajer dan macem-macem. Itu bukan kesalahan satu orang one man show ya. Bukan kesalahan one man show Fiky. Bukan kesalahan one man show Dayana. Gue yakin ada jumpu campur tangan orang lain disitu gitu ya. Dan gue ngerasain ya disitu tuh baik Dayana maupun Fiky itu disetir banyak orang teman-teman. Terutama Dayana gitu ya. Dan Fiky juga gue rasa waktu itu juga harus turut sama manajemen. Jadi seolah-olah ini jadi ada tembok yang tinggi antara mereka dua untuk berkomunikasi yang sebenarnya halnya sepelek banget gitu ya. Hal yang sangat sepelek sekali. Ada kesalahpahaman dalam pemberian gift dan bla 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 bla. Yang berakhir dengan kesalahan Dayana mengucapkan sesuatu yang diterjemahkan secara sembarangan. Itu makanya ya untungnya di Tukba ini banyak sekali orang yang menerjemahkan secara asli. Ya, bukan hanya gue loh. Gue lihat ada banyak orang menerjemahkan video-video Tukba itu dengan bukan Google Translate ya. Nah, yang Google Translate ini terjadi pada zaman Dayana. Karena sembarangan menerjemahkan ke dalam Google Translate menghasilkan terjemahan-terjemahan yang ngacok. Bahkan sampai dulu ada artis itu namanya siapa. Itu dia bisa bahasa Rusia asal Uzbekistan. Sampai kita minta terjemahan dia secara real gitu ya. Dengan perbedaan bahasa gitu kan. Karena kan bahasa itu kan gak hanya perkata ya. Tapi kultur mereka ikut dalam artian bahasa itu gitu ya. Dan ya itulah, itulah. Bahasa memang menjadi mempermudah orang untuk saling mengerti. Tapi karena ketidakertian bahasa menyebabkan seperti ini teman-teman. Makin parah, makin mendalam konflik pada saat itu. Dan ya gak bisa gue bayangin juga. Ya, untungnya gue merasa gue itu tepat untuk meninggalkan semua itu gitu ya. Kembali ke kehidupan real gue ya. Waduh parah deh pada saat itu ya. Kalau gue bayangin kita itu jarang tidur. Selalu mikirkan ini, itu, itu. Karena bertempurnya di, di, bukannya di area Vicky dan Dayana waktu itu. Dari fan ke fan dan itu berbeda-beda ya. Fan-fan itu berbeda. Saling fitnah sana, fitnah sini. Itu bertempurnya di situ teman-teman. Orang-fan itu berjogosan di situ tapi di market compartir untuk dimiliki selalu. Ok, dari mereka, mereka akan sebutnya ya. Saya bukan satuㅋㅋㅋㅋ, bukanоИwikin. Ya, tapi kamu bilang pu YOU wheelsetaskan ke awak, danを terminst rätt. Saya harusкусinya di sana, pada kali pertama. Kali berjogosan di lakas. O hal ini bukanуда bisa dirinya dan backi di sana. Ama itu seukur handlar iy berries, tidak jauh dalam ide. Ada apa made你 hermanu. Aku tidak mau buat kaid garis di ating-alannya. And you still for me right now You still have the same good Vicky That I met in one In the first Like in Amir TV Lihat ya tadi itu cuplikan Pertama kali Vicky Naki ketemu Dayana gitu ya Jadi feeling yang kita rasakan pada saat itu Ini ya penggemar-penggemar Vicky jaman dulu gitu ya Ya menurut gue Hampir sama Apa yang Gue rasakan ketika gue Ngelihat Vicky dan Tukwa Waktu kemarin gue memutuskan Untuk mereaksi Vicky Kembali gitu ya Itu yang gue dapet vibe itu ya teman-teman Vibe ketika pertama kali Vicky ketemu Dayana Jadi ada Ada di dalam hati gue Pengen mereka itu bersama gitu ya Vicky dan Tukwa Itu terjadi juga pada saat dulu Pertama kali di cuplikan tersebut di atas tadi Pertama kali Vicky ketemu Dayana Ada perasaan seperti itu juga Dan Takdir berkata lain gitu ya kan Seperti gue bilang sebelumnya Gue gak perlu ulang-ulang lagi Memang kejadiannya seperti itu Ada kesalahpahaman dan macem-macem Dan gue pikir itu takdir teman-teman Seperti yang di video ini Dayana bilang seperti itu Yang terjadi Pada saat itu adalah Menurut gue takdir Suratan takdir yang gak bisa dihindari Vicky sama Dayana pada saat itu Kadang-kadang orang berandai-andai Seandainya tidak ada Hadiah Sandal kulit puaya Mungkin Mereka akan jadian Pada saat itu ya teman-teman Pada saat itu Tapi gue Balik lagi Kepada yang namanya Jodoh Maut Rejeki Itu Udah ada suratan Udah ada takdir kita Gitu teman-teman Gak bisa kita Hindari Dan Sepertinya Vicky dan Dayana ini Gak ke jalur yang sama Mereka punya jalur Masing-masing Dan mungkin Vicky bakal menemukan Seseorang Dayana bakal Berbahagia Di kehidupannya Kita gak tahu Ya Gue sangat wajar Bahwa ada orang yang suka Dengan Dayana Jadi fansnya Dayana Wajar Sama seperti sekarang Orang suka sama Tukba Dan menjadi fansnya Tukba Yang patut gue Kasih tau kalian Warning sama kalian Ketika kalian suka banget Sama Tukba Ketika kalian suka banget Sama Dayana Zaman dulu Janganlah menjadi Fans yang buta Seolah-olah Nyenggol Tukba itu Menjadi Musuh kalian Seolah-olah Menyenggol Dayana Adalah musuh kalian Ya Ini kan kita Yang kita mau Ini kan Kehidupan orang Ya teman-teman Bukan lagi Waktu dulu Kontennya Kita merasa Ini kehidupan Real mereka Ya kita berharap Memencamburi Urusan mereka Tapi enggak Ini kehidupan orang Dan itu Sudah ada takdirnya Ketika mungkin Kita gak tahu Isi hati Vicky Waktu dulu Mungkin dia Agak serius Dengan Dayana Kita gak tahu Tapi takdir Menyatakan lain Begitu juga Dengan Tukba Kita berharap Banget Vicky Jadian sama Tukba Atau Sampai ke Jenjang Pernikahan Atau Blah-blah-blah Tentu Berpulang lagi Kepada nanti Takdirnya Nah ketika Hal itu Sama terjadi Dengan Dayana Kalian jangan Kaget juga Jangan saling Nge-hate Macem-macem Gak ada gunanya Teman-teman Ya semakin Dewasa Kalian bahkan Ngerti itu ya Bahwa Hal-hal yang Negatif itu Gak-gak berguna Buat kehidupan kalian Apalagi kita Ini bukan Kehidupan kita sendiri Ini kita menilai Kehidupan orang lain Itulah Netizen Indonesia Harus belajar Dari Hal-hal Seperti ini Gitu ya teman-teman Adanya Sharing Corner Adalah untuk Meluruskan Netizen Indonesia Yang sangat barbar Zaman dulu Dan gue liat sekarang Udah ada Tensinya Udah agak menurun Kebarbaran Masyarakat Netizen Indonesia Masih menurun Tapi masih ada aja Tapi gak ada Di channel gue Gak ada ya Udah-udah mati Semua Gue babat-babatin Terima kasih telah-udah mati Tengah-udah mati Kenapa Kenapa Vicky Naki Bertanya seperti ini Teman-teman Menanyakan bagaimana Kisah cintanya Dayana Ya salah satunya mungkin Karena mungkin disitu ada Tukba juga Dia gak mau Banyak orang cemburu Dengan Dayana Gitu ya Karena Bagi Vicky mungkin Antara Dayana Dan Vicky Adalah teman Ya Walaupun ada Kles Dan sekarang Akhirnya bersilaturahmi lagi Dan pengennya jadi teman Gitu ya Kita tuh Di dunia ini Ngapain sih Banyak-banyakin musuh Musuh satu itu Terlalu banyak ya Teman Seratus itu Terlalu sedikit Menurut gue Dengan Konsilidasi Perdamaian Seperti ini Gue harap ini Berimpak pada Yang bawah-bawahnya nih Para penggemar-penggemarnya Yang Militan Apalah sebutannya Gitu ya Yaudah lah Stop lah Stop lah Apa ya Berperang Di area itu Dan Gak ada gunanya Gue udah buktikan sih Gak ada gunanya Justru itu Buat kalian Kehidupan kalian Dampak kehidupan Real kalian ya Ada baiknya Kalian Bersikap positif aja Kita hanya penonton Gak usah tercampur Dengan apa yang Dilakukan Viki Apa yang dilakukan Tukba Apa yang dilakukan Dayana Itu lah Kehidupan mereka Kita hanya Ngeliat Dan kita menikmati Apa yang disuguhkan Viki Naki Tukba Dayana Bagi kalian-kalian Gitu ya Jadi gak perlu lah Kalian merasa Oh Sakit hati Orang Pelakunya aja Gak sakit hati Biasa-biasa aja Kalian yang sakit hati Jadi gak usah lah So I grew up in In December I don't know Wow It's It's five minutes Okay I'm just gonna End the video Right here Wait Give me a second Oke guys Jadi ya Itu Disini Keren banget ya Viki Naki Agak grogi Gak tau kenapa Dia ngeliat ke bawah terus Mungkin ada yang Gak Gak baik-baik aja Di bawah itu Dan Harus segera Menyudahi Ya bagi kalian yang gak tau ya Ini Ini zoom ya teman-teman Dan zoom itu ada Limit Kalau yang basic itu Yang belum jadi pro Itu Ada batasannya adalah Sekitar 15 menit Dia bakal mati sendiri Dan ada peringatan Biasanya disitu Tapi gue I'm not sure Kalau Viki gak punya Zoom Yang pro ya Gak ngerti juga gue Kenapa dia gak punya Zoom yang pro Tentu kan Sebagai Ya pokoknya Inilah Intinya Dia gak mau Terlalu lama Berbicara dengan Dayana Sepertinya Karena ini Sekedar Konten aja Untuk meluruskan Nostalgik Yang buruk Di masa yang lalu Kalau kita bisa bilang Buruk Ya memang buruk lah Endingnya bakal Berpengaruh Pada banyak orang Dan Menurut gue Ya Viki agak grogi Disini ya Agak Kayak Apa ya Kayak ada yang Ngawasin dia Untuk tidak berbicara Yang Bagaimana Gitu kan Gue ngerasanya Seperti itu Teman-teman Jadi Salah satunya Untuk pamit Dengan Dayana Secara elegan Kayaknya Dia menyiapkan Zoom yang Gak pro Sehingga Timer Ada timernya Mungkin ada Pembicaraan Di sebelum Ketemu Dayana Gitu kan Udah Pakai ini aja Supaya ada alasan Untuk mengakhiri Pembicaraan Karena memang Yang diperlukan Adalah Ketercerangan Mereka Disini ya Gue gak Sebenernya gue Mengreaksi Semua Perkataan Mereka ya Tapi Menurut gue Intinya Adalah sama Bahwa Vicky Dan Tukba Gak ada masalah Yang sangat berarti Sekarang Dan mereka Udah di jalan Yang masing-masing Bahagia di masing-masing Support Keduanya Menurut gue Dan udah Tinggalin Yang namanya Headspeed Membenci orang Udah saatnya Bangsa Indonesia Ini positif-positif Udah jadi Mau jadi Negara maju Jangan kalian Jadi orang terbelakang Lagi Ini orang Nge-hand Ini orang-orang Terbelakang Ini orang-orang Di masa penjajahan Yang belum Merdeka Dan masih Terkurung Di kamarnya Dia nge-head Sendiri Belum tau Perkembangan Indonesia Udah maju Gak ada waktunya Untuk nge-head Kita positif Membangun Indonesia Ya itu Jadi Tolong Dibasmi Orang-orang Yang nge-head Ini Kayaknya Mesti perlu Dibasmi Bagi kalian Yang punya Channel-channel Kalau ngeliat Comment head Itu Tendang-tendangin Aja Teman-teman Itu gak ada Artinya Buat kalian Buat apa Kalian punya Komentar yang banyak Merasa Kalau itu Bagian dari Penghasilan kalian Makin banyak Yang rusuh Disitu Makin Penghasilan kalian Itu Haram Itu Membentuk Apa ya Komunitas yang Saling membenci Udah Tendang Aling-aling Buang Semua itu Jadikan 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 channel Kalian Jadi tempat Yang nyaman Yang enak Untuk berdiskusi Berdiskusi Terus Berargumen Itu wajar Tapi Kalau udah Masuk ke Headspeed Membenci Mengata-ngatain Itu udah Gak wajar Itu Orang-orang Terbelakang Yang harus kita Eliminasi Dari sekarang Kalian-kalian Harus Hilangkan Dari pertemanan Kalian Dan kayaknya Itu aja Reaksi Gua terhadap Video ini Panjang Mangat Gua kalau mau cerita Mungkin bisa sampai 2 jam lagi Tentang masalah ini Kalau kalian Belum clear Masalah ini Kalian bisa tulis Di komentar Bang Gua gak ngerti Kenapa bisa begini Kenapa gini Bang Gua baru ngikutin Tentang Vicky Apa sih dengan Dayana Kalian bisa komentar Insya Allah Gua jawab Dengan Terang-terang Karena gua gak menutupi Kalau gua juga dulu Dukung Dayana Tapi sekarang Gua dukung Tukba ya Untuk Bisa lebih baik Dengan Vicky Naki Oke teman-teman Gitu aja Reaksi gua Jangan lupa like Comment and subscribe Bye-bye